Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk berkumpul bersama keluarga. Tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi objek wisata saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Begitu banyak destinasi wisata yang ditawarkan di kota Jambi, salah satunya destinasi wisata Danau Sipin, tempat yang cocok untuk mengisi liburan bersama keluarga dan kerabat. Destinasi wisata Danau Sipin merupakan wisata keluarga yang dibuka secara umum pada tahun 2019. Wisata tersebut dikelola oleh pemerintah kota Jambi. Wisata Danau Sipin merupakan salah satu wisata andalan kota Jambi yang tengah giat dikembangkan. Keberadaannya pun telah menarik cukup banyak kunjungan wisatawan. Danau Sipin memang sudah sangat populer dan dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik lokal maupun luar kota Jambi. Lokasinya pun menjadi salah satu wisata keluarga terluas di kota Jambi berkat panorama serta sejumlah fasilitas rekreasi untuk para pengunjung. Masyarakat yang ingin berkunjung ke wisata Danau Sipin saat lebaran dapat menikmati wisata seperti bermain perahu, pacuan perahu, dan ada juga perahu yang bisa disewa untuk berkeliling di sekitar danau. Serta jogging track untuk berjalan-jalan atau bersepeda. Hingga menikmati sunset di Dermaga Apung yang menjadi tempat Instagramable. Ya kita yang masyarakat kota Jambi, ayo kita ke Danau Sipin. Di sini ada kegiatan banyak, termasuk di sana juga ada bulu kembang, ada kulinernya, di sini ada permainan anak-anak. Bahkan kita ada juga di sini wisata keliling, ketek ya. Ketek dan semua. Kalau dari tadi, harga sangat terjangka untuk masyarakat kita kota Jambi. Terima kasih telah menonton!